Pemirsa terjerat persoalan hukum dan kedisiplinan, sejumlah pegawai ASN di lingkup pemerintah Mwaru Jambi telah diusulkan pemecatan atau pemberhentian ke Kementerian Dalam Negeri. Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Mwaru Jambi telah usulkan pemecatan bagi ASN-nya yang telah melanggar aturan kedisiplinan maupun yang tercerat kasus hukum. Kabit Pengangkatan, Pensiun, dan Data ASN Rini Herawati mengatakan, berdasarkan surat yang diusulkan kepada Kementerian Daerah, ada sebanyak 6 orang yang telah diusulkan, di mana satu orang mengalami permasalahan hukum dan yang lainnya terkait permasalahan kedisiplinan. Untuk usul pemecatan ada? Berapa jumlah? Berdasarkan surat yang sudah kita sampaikan kemarin Kementerian Daerah itu ada 6 orang yang diusulkan. Untuk alasan sendiri? Alasan satu orang itu permasalahan hukum, yang sisanya itu masalah disiplin. Mereka disiplin seperti apa ya? Memang tidak masuk-masuk kerja. Sudah berapa lama waktu itu? Sudah ada yang sudah 2 tahun, ada yang sudah 3 tahun. Yang jelas mereka sudah diproses sesuai dengan aturan. ASN yang diusulkan pemecatan dengan permasalahan melanggar kedisiplinan seperti tidak masuk kerja selama 1 tahun, bahkan sudah ada yang mencapai 3 tahun. Dan sudah dilakukan proses pemecatannya sesuai dengan aturan. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.